Hai viewers, kembali lagi di Invitainment Drama Recap, di mana Minview akan membahas drama dalam rekapan singkat. Kali ini Minview akan membahas drama comeback D.O., yaitu drama Bad Prosecutor. Saat dalam tahanan, Jung yang sedang bermain kartu diberhentikan oleh Ahra. Ia mencacimaki Jung sambil menanyakan rencana selanjutnya. Jung hanya memberitahu Ahra bahwa ia punya rencana. Rencana untuk melarikan diri dari tahanan keamanan bandara. Bagaimana? Ia menggunakan strategi, saya butuh ke toilet, lalu melakukan parkour konyol di toilet. Jung siap untuk menerobos masuk dan mengunggumkan semua dugaan korupsi wakil kepala. Tapi ternyata, ia malah ke pagi yang datangnya. Akhirnya, ia bersembunyi di bawah podium. Setelah Jung berbicara kepada media, seorang reporter bertanya, apakah dia mempunyai bukti lain untuk mendukung klaimnya. Doha pun mencoba untuk menggagalkannya. Tetapi, Jung akhirnya mendapatkan video pemilik bar, di mana ia terakhir mengakui semua klaim Jung. Sementara, Ahra dan Jung sedang mencari bukti. Karena cara hukum yang lambat, Jung memutuskan untuk membuat Jung Do meretas riwayat panggilan wakil kepala Lee untuk mempercepatnya. Ia menemukan teman korban di daftar panggilan. Langsung, segera, ia mengatur pertemuan. Dan di sana, ia menemukan apa yang dicari oleh wakil kepala, yaitu pemutar NP3. Di tempat lain, Ahra bersiaga untuk otopsi wakil kepala. Melihat sekilas pada tubuh, menunjukkan bukti bahwa ada permainan kotor yang terlibat. Tetapi, otopsi resmi menunjukkan bahwa itu adalah bunuh diri. Sepertinya, pemeriksaan medis itu seseorang yang sangat mencurigakan. Untuk menjaga hal-hal yang tersembunyi, ia memutuskan untuk menyelinam keluar tubuh dan mendapatkan pemeriksaan medis sendiri. Mereka berhasil mengeluarkan tubuh. Tetapi, dalam kekacauan, Enji dan Chunggi juga lupa bahwa Jungdu ada di dalam peti mati. Ia pun jadinya di kremasi, menggantikan wakil kepala. Pada akhirnya, para kru menyelamatkannya setelah hampir menggorengnya di mesin kremasi sendiri. Memang rada aneh tim ini ya. Jung dan kru-nya memang tidak mengecewakan. Ada banyak kejahatan liar dari mereka minggu ini. Dan masing-masing selalu membuat kita tertawa. Kalau kamu lagi stres, wajib banget nonton Beprosekitor setiap Kamis dan Jumat hanya di Viu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.